Hei ada Marques di depan kita Ayo 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 Marques mulai ketakutan M1 2020 Sudah terlihat untuk depannya Sudah ini agak Memang M1 2020 Ada holshootnya juga Sudah ada holshootnya juga ini Kita coba Valentino Rossi Di sirkuit The Rio Hondo Argentina Teman-teman di cuaca yang ekstrim Yaitu hujan lebat Kita akan tes Valentino Rossi di sirkuit The Rio Hondo Argentina Teman-teman kita akan mengetes Yamaha M1 disini jadi bagi teman-teman Langsung saja subscribe Jangan lupa di subscribe teman-teman Karena subscribe itu gratis teman-teman Kita disini di level ekstrim teman-teman ya Level ekstrim cuaca hujan Dan 3 lap saja teman-teman Jadi langsung saja Here we go Oke teman-teman kita sudah ada di sirkuit The Rio Hondo Argentina teman-teman Kita coba Valentino Rossi seperti biasa M1 Yamaha 2020 Di posisi paling terakhir Atau grid paling terakhir Untuk bajunya juga beda ya Untuk cuaca hujan Seperti biasa kita setting ban dulu Ban disini kita pakai ban medium ya Untuk ban belakang teman-teman Untuk girnya kita naikkan Untuk biar tanjakan lebih kuat Untuk Valentino Rossi This is very 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 cool Valentino Rossi ya Seperti biasa kita di posisi paling terakhir Posisi pertama ada Ma Marquez Kedua ada Dovizioso Ketiga ada Alec Green Dan kita mencoba untuk juara lagi disini Kita mencoba performa Valentino Rossi di cuaca hujan ya Untuk MotoGP M1 2020 M1 nya Valentino Rossi khususnya Di sirkuit The Rio Hondo Argentina Oke kita sudah berada di sirkuit The Rio Hondo Di grid paling terakhir Valentino Rossi dengan cuaca hujan Kita lihat saja Mampukah Valentino Rossi Valentino Rossi menjadi juara disini Eh 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 Waduh sangat brutal sekali Sangat brutal sekali Alec Marquez Masih menggunakan gaya bantai Yang kita lihat saja Ini sedikit saja bisa terjadi crash nih Level X sangat berbahaya sekali Valentino Rossi Melewati Maverick Vinales Hati-hati Vali Eh ada Marquez di depan kita Ayo 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 Marquez mulai ketakutan Kita lihat saja Valentino Rossi melewati beberapa rider Unbelievable Valentino Rossi Sudah di posisi ke-6 Sudah di posisi ke-6 Ada Fabio Quartano Terbukti sekali ya M1 sangat-sangat kuat sekali ya Sudah sangat kuat Terjadi kesalahan Terlalu melebar kali ya Terlalu melebar Yah terjadi crash Rekan kita Maverick Vinales Ada Kalkurslu Marquez sudah kita lewati ya Ini sedikit saja bisa terjadi crash nih Kekuatan M1 Kekuatan M1 sangat luar biasa Melewati Woi dilewati kembali oleh Kalkurslu Kita mencari kesempatan disini Mereka terjadi kesalahan ya Di tikungan Terjadi kesalahan Kita sudah di posisi ketiga Valentino Rossi Weh Fabio Quartararo Waduh Sangat-sangat brutal sekali Dengan cuaca seperti ini ya Aduh Fabio Quartararo The best Ini sedikit saja bisa terjadi crash Teman-teman Bisa terjadi crash Kekuatan M1 sangat luar biasa Weh Fabio Quartararo Wah Gita Terjadi crash Memang sangat-sangat Berbahaya sekali ya Cuacanya Hujan lebat Teman-teman Kita masukin lamp yang kedua Kita sudah di posisi keempat Valentino Rossi Weh Sangat-sangat brutal sekali Tim Honda ya Kita harus naik podium ini Kita harus mengejar Fabio Quartararo Rider Monster Energy Yamaha Untuk Tahun 2021 Oke Luar biasa disini kesempatan kita Melewati Fabio Quartararo Sudah di posisi ketiga Valentino Rossi Unbelievable Valentino Rossi Sangat-sangat gemilang sekali Sangat-sangat impresif Untuk Sirkuit The Rio Hondo Argentina Terjadi kesalahan Alec Green Kita lihat kembali Penampilan Valentino Rossi Mampukah Mampukah Valentino Rossi Menjadi juara pertama Ataukah sebaliknya Valentino Rossi Mempertahankan posisinya Di posisi ketiga Di Sirkuit The Rio Hondo Argentina Kita lihat kembali Terjadi kesalahan Alec Green Terlalu melebar Ayo Ayo Fali Kita harus mengejar Alec Green ya Dan Alec Green juga Mengakui kehebatan Valentino Rossi Kalau umur Hanya ala angka Teman-teman Seperti Kapi Rossi juga Mengatakan kemarin ya Kemarin lusa Kalau Valentino Rossi Harus Membalap lagi Jadi pihak MotoGP Harus Membuat Pengaturan baru ya Pengaturan Untuk rider Umur rider Oke 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 Sedikit lagi Kita mendekati Alec Green Jangan sampai terjadi Crash Valley Malu Valley Kalau terjadi Crash Valley Kita sudah di posisi Pertama ada Dovizioso Kelima ada Mak Marquez Lap yang terakhir Kita akan mempertahankan Posisi kita Di posisi ketiga Posisi Valentino Rossi Oh ya dulu Di sini Tahun 2019 Valentino Rossi Ini juga di posisi Ketiga ya Kalau gak salah Di 2019 Oke sedikit lagi Sedikit lagi Valentino Rossi Ayo kejar Suzuki Tunjukkan kehebatan M1 2020 Ini Sangat luar biasa Valentino Rossi Tunjukkan Rossi Tunjukkan Tunjukkan Pada mereka Ya Tadi terjadi kesalahan Sekarang gak lagi ya Alec Greennya Gak melebar lagi Biasa terjadi kesalahan Di situ Ayo Ayo Valley Memang untuk Kondisi cuaca Yang hujan ini Valentino Rossi Memang raja Ini teman-teman Hampir Terjadi Crash Ayo Valley Ayo Valley Jangan biarkan Alec Green Juara 2 Ayo Ayo Dikit lagi Valley Sedikit lagi Valley Waduh Juara 3 kita ya Weh Terjadi crash Waduh Sangat disayangkan Sekali Valentino Rossi Tidak Waduh Aduh Sayang sekali Teman-teman Gimana ini Terjadi crash Valentino Rossi Dilan terakhir Kita gak jadi juara Aduh Aduh Tapi gak apa-apa Ini memang Kita tes performa Dari Valentino Rossi Di level ekstrim Memang sangat luar biasa Di cuaca yang hujan ini Teman-teman ya Waduh Kita di posisi kelima Sudah nih Kita juara 3 Teman-teman Ini akibat ceroboh Seperti ini lah Oke lah Teman-teman Jadi bagi teman-teman Jangan lupa di subscribe channel Kepo Sport Gaming Karena kita akan bermain Game-game MotoGP Dan game-game lainnya juga Jadi terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat disayangkan sekali ini As you can tell From the mechanics reaction In the pit Of course There's still a little more to go To make the podium But they are definitely On the right path Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.